Sederet penyanyi memberikan penampilan terbaik dan mengesankan pada acara malam puncak perayaan ulang tahun MNC ke-26 bertajuk Kilau Raya MNC TV 26 yang dihelat di dua lokasi yakni lapangan Muncul Cibubur, Jakarta Timur dan alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat malam lalu. Dua pedang dutapan atas, Ayu Tingting dan Fia Valen tampil membuka acara. Di panggung Kilau Raya MNC TV 26 yang megah, mereka menyanyikan lagu Sambalado milik Ayu dari dua tempat berbeda. Ayu di Cibubur, Jakarta Timur sedangkan Fia di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski tidak satu panggung, namun penampilan dua pedang dut yang memiliki banyak penggemar ini seolah sedang berduet sepanggung sehingga memukau penonton. Ayu dan Fia kembali menyanyikan lagu bersama saat melantunkan single Simalakama. Cita-cita ta pun ikut ambil bagian menyanyikan lagu Simalakama sepanggung dengan Fia di Sidoarjo, Jawa Timur. Alhasil, sebutan penonton pun bertambah hangat menyaksikan tiga pedang dut yang tengah menuai popularitas itu. Aku ilum harus bagaimana Aku ilum dia memiliki banyak Dia punya banyak Anak kau jangan Sebagai kekuatan utama kubur dangdut yang beraksi di Jakarta, Ayu tampil anggun membawakan sejumlah lagu hitsnya. Tak hanya menyanyi, pedang dut berusia 25 tahun ini juga membuat heboh ketika ia naik panggung bersama host Raffi Ahmad. Dua selebriti yang sering diisukan memiliki hubungan spesial itu bergaya sebagai model videoclip saat band Armada sedang menyanyikan lagu Asalkau Bahagia. Sementara itu dari Sidoarjo, Fia Valen juga membuat heboh dengan penampilannya ke panggung menaiki mobil jeep. Melintasi di tengah-tengah penonton, sambil menyanyikan lagu andalannya, Sayang. Pia Valen yang menjadi kekuatan kubur dangdut di panggung kilau raya MNCTP 26 Sidoarjo, Jawa Timur, benar-benar memuaskan penggemarnya yang terpesona dengan penampilan dan suara khasnya. Ya, demi MNCTP, Fia telah menyuguhkan aksi panggung yang terbaik.